Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah Hinata Yuga Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Uchiha Madara Yang tentunya tidak kalah menarik dari kisah Hinata Yuga Tetapi sebelum masuk ke videonya Bagi kalian yang belum beraganan di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk hitungkan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Uchiha Madara Uchiha Madara adalah seorang pemimpin legendaris dari klan Uchiha Ia mendirikan desa Konohagakure bersama saingannya Yaitu adalah Hashirama Senju Dengan tujuan awal untuk era sebuah perdamaian Semasa kecil, Madara hidup dalam kondisi Dimana pada saat itu, dunia ninja sedang dalam keadaan peperangan Yang membuat ia sontah harus menjaga dirinya dari lingkungan sekitarnya Tumbuh selama periode perang antara negara Madara adalah salah satu dari lima anak yang lahir dengan ayahnya Yaitu yang bernama Tejima Uchiha Namun tiga saudara Madara meninggal di tangan klan Senju Meninggalkan dia dan juga adiknya Yaitu yang bernama Izuna Di samping Izuna, Madara dianggap sebagai anggota paling berbakat dari klan Uchiha Dan juga diakui oleh standar klannya Dan juga disebut-sebut bahwa cakra yang dimiliki Madara ini Terbilang sangatlah kuat dan juga terbilang sangatlah hebat Sejak ia masih kecil Selama waktu senggangnya, Madara bertemu dengan anak laki-laki seusianya sendiri Yaitu yang bernama Hashirama Madara pertama kali bertemu Hashirama Senju Dan juga sotak menjadi saingannya dalam meleparkan sebuah batu Keduanya dengan cepat Yaitu mengembangkan teknik persaingannya Baik itu meleparkan sebuah batu Ataupun melakukan hal-hal lainnya di sebuah sungai Saat mereka melanjutkan pertemuan mereka kembali Persahabat teman darah dengan Hashirama kian meningkat Keduanya bertemu kembali di sebuah sungai terdekatnya Dimana mereka berdebat dan juga berbicara tentang mengubah masa depan mereka Pada suatu kesempatan seperti itu Hashirama mengukapkan prospek menciptakan sebuah desa Dimana anak-anak tidak akan dikirim ke medan peperangan Dan juga bisa tumbuh menjadi perjurit yang sangatlah kuat dan juga sangatlah hebat Serta mendirikan sekolah untuk menjadi yang lebih baik lagi Setelah itu sebagai tindakan penjagaan Madara dan juga Hashirama tidak mengukapkan nama keluarga mereka Namun pada akhirnya terdukaplah identitas mereka masing-masing Madara adalah Uchiha sedangkan Hashirama adalah Senju Itu adalah tugas mereka untuk membunuh satu sama lain Walaupun jika mereka adalah seorang teman Penting untuk memilih antara keluarga dan juga kliennya Madara dengan terpaksa Ia memilih untuk mengakhiri persahabatannya dengan seorang Hashirama Sehingga ia akan memiliki tujuan untuk membunuhnya di masa depan Sekaligus ia berhasil membangunkan mata saringannya Diakibatkan ia telah kehilangan sahabat terdekatnya Selama bertahun-tahun berikutnya Madara dan juga Hashirama harus dipertemukan kembali Di dalam suatu medan pertempuran yang cukup terbilang sangatlah besar Madara tidak pernah bisa mengalahkan Hashirama Bahkan setelah membangkitkan makekos saringannya Dan juga Hashirama tidak pernah bisa memaksa dirinya Yaitu untuk membunuh seseorang yang masih ia anggap sebagai teman Dalam waktu berikutnya Baik Madara dan juga Hashirama Sontak menjadi pemimpin klan mereka masing-masing Dengan posisinya sebagai pemimpin klan Senju Hashirama mencoba menggunakan segala usahanya Yaitu untuk menengahi perdamaian di antara mereka Meskipun beberapa uchiha Yaitu sontak berpendapat Bahwa tawaran tersebut itu sangatlah menggoda Madara menolak karena kematian adiknya Yaitu yang bernama Izuna Di tangan adik Hashirama sendiri Yaitu yang bernama Tobirama Madara menggunakan mata Izuna Untuk mendapatkan makekos saringan abadi Dan mengembalikan penglihatannya Yang sangatlah memburu Dengan kekuatan baru ini Ia berhasil membangun Susano Yang sangatlah sempurna untuk mengalahkan Hashirama Ia melancarkan satu serangan terakhir Terhadap Hashirama Namun Madara pada akhirnya Sontak berhasil dikalahkan Pada saat itu Untuk pertama kalinya Madara berhasil dikalahkan Akibat pertarungan hebatnya Dengan Hashirama Madara terpapar lesu pada saat itu Yang membuat Tobirama Berkesempatan untuk membunuhnya Namun tiba-tiba Hashirama menghentikan perbuatan adiknya tersebut Yaitu untuk membunuh Madara Karena ia berpendapat Bahwa semua klien Uchiha Akan membalaskan edamnya Jika Madara terbunuh pada saat itu Dan sekaligus perdamaian Tidak pernah akan terjadi Dan juga muncullah peperangan yang baru Oleh karena itu Hashirama memutuskan Untuk membunuh dirinya sendiri Jika itu bisa membuat Semua kalangan Shinobi Menjadi damai Namun seketika itu juga Madara tergerak oleh sikap Hashirama Dan pada akhirnya Ia memutuskan untuk Memwujudkan perdamaian Dengan bersatu dengan klan Senju Senju, Uchiha Dan semua klan dari desa lain Mereka datang bersama-sama Untuk menemukan sebuah desa damai Dimana anak-anak Tidak perlu mati Dalam sebuah medan pertempuran Sebuah kejadian Yang sangatlah tidak terduga Bahwa Senju Bisa berdamai dengan Uchiha Pada saat itu Setelah itu Madara dan juga Hashirama Sotak menyalahkan kembali Persahabatan masa kecil mereka Dan Madara Menemai desa yang mereka bangun Dengan nama desa Konohagakure Tapi ide perdamaian Madara Berbeda dari Hashirama Dimana Hashirama Yaitu sontak Membayangkan kerjasama Dengan desa-desa lain Yang baru dibentuk Madara Menginginkan kontrol Sehingga perdamaian Tidak akan pernah bisa hilang Dibuktikan dengannya Yaitu dengan Menyerangmu Dan Onoki Di Wakakure Sehingga mereka akan Tunduk kepada Otoritas Konoha Ketika Hashirama Terpilih untuk Menjadi seorang Hokage Madara juga Menjadi khawatir Yaitu untuk Klein Uchiha Di masa depan Dan juga dirinya Percaya Bahwa ini menjadi langkah Pertamanya Untuk mendominasi Senju Di desa Konoha Menurutnya Kuil Naka Telah dalam kepemilikan Uchiha Yaitu selama beberapa generasi Dan juga dibawa dengan mereka Ketika mereka menetap Di Konoha Melalui studi Yang cukup sangatlah cermat Madara Mampu menguraikannya Untuk belajar dari Sejarah Shinobi Dari siklus tak berujung ini Kegagalan dalam mencapai Perdamaian Dan juga nasib pertempuran Antara Uchiha Dan juga Senju Merupakan serana persatuan Untuk kesejahteraan Bagi seluruh dunia Dengan pengetahuannya ini Madara Sentak memutuskan Konoha Yang merupakan eksperimen Yang cukup terbilang Sangatlah gagal Dia mencoba Untuk meyakinkan Klannya sendiri Dan bahkan Hashirama Dari kesimpulan yang sama Tetapi tidak satupun orang Yang mendengarnya Madara Merasa dihianati Pada saat itu Lantas kemudian Madara memilih Untuk meninggalkan desa Kembali dengan siluman rubah Ever 9 Di bawah kendalinya Untuk menentang Hashirama Mereka berjuang Hingga titik darah perhabisan Pada pertempuran itu Hashirama masih menganggap Bahwa Madara adalah Sebagai sahabatnya Namun ketika Madara Mengancam dengan seriut Untuk menghancurkan desa Hashirama tidak punya pilihan lain Yaitu selain membunuh Sahabatnya sendiri Demi melindungi desa Yang telah dibangunnya Dan pada akhirnya Setelah pertempuran Dia sangatlah panjang tersebut Madara berhasil dikalahkan Oleh kehebatan Hashirama Dan sekaligus Lebah kematian Akhirnya terbentuk Akibat pertempuran mereka Yang sangatlah hebat Dan juga sangatlah kuat Berita kematian Madara Sotak menyebar Dengan sangatlah cepat Dan juga mayatnya Diam-diam disembunyikan Untuk menjaga Dari seseorang Yang menemukan Untuk mendapatkan keuntungan Dari mayatnya tersebut Tetapi Madara Telah merencanakan sebelumnya Bahwa ia telah Menjadwalkan izan lagi Yaitu untuk diaktifkan Beberapa saat Setelah kematiannya Mengubah realitas Untuk membawa dia kembali Yaitu tepatnya kehidupan nyata Dalam pertukaran Untuk penglihatan Mata kanannya itu Setelah itu Dia lantas meninggalkan Kopian tubuhnya Di tempat tubuh aslinya Dan juga Sotak bersembunyi Dengan hadiah khusus Dari pertarungannya Dengan Hashirama Seteguk daging Hashirama Dia pindahkan ke luka-lukanya Yaitu dengan tujuan Untuk mendapatkan Sel-sel Hashirama Tidak sampai Satu dekade kemudian Menjelak akhir kehidupan Madara Bahwa sel tersebut Yang awalnya Tidak memiliki efek apapun Membakaikan Rinnegan Dalam proses memulihkan Mata kanannya tersebut Dengan Rinneganya itu Yang mampu memanggil Patung iblis Dari jalan luar Yang digunakannya Untuk menemukan Konhidup Hashirama Serta dari mana Yang bisa menghasilkan Pasukan Jansu Putih Selama bertahun-tahun lamanya Madara telah Menyempurnakan rencananya Yaitu untuk Mengujudkan perdamaian Yang sebenarnya Dengan apa yang disebut Rencana mata bulan Atau Mugen Tsukoyomi Tetapi Madara tahu Yang tidak bisa menyelesaikannya Dengan seorang diri Dalam waktu yang telah Ia tinggalkan Jadi dia tersebut Suka Rinnegan Yang dimilikinya Keseorang anak muda Omega Kurei Yaitu yang bernama Nagato Ia berharap Agar Nagato Untuk suatu hari nanti Menggunakan mata Rinneganya Untuk mengembalikan Madara hidup Jika Nagato melakukan hal ini Bagaimanapun juga Madara akan membutuhkan Agen untuk bertindak Atas namanya Dan juga memimbing Nagato Menuju tujuan akhir ini Madara tetap menunggu Lalu ia menghubungkan dirinya Dengan patung iblis Yaitu untuk membuatnya tetap hidup Sampai ia menemukan Seseorang yang tepat untuknya Selama perang dunia Shinobi Yang ketiga Madara menemukan Obito Uchiha Yang terluka parah Madara menggunakan Selah Sirama Yaitu untuk menggantikan Tubuh yang hancur Dan juga menenamkan Segel master boneka Kedalam hati Obito Yaitu sebagai pengaman Agar Obito bisa dikendalikan Sampai saat itu pun Madara mulai bekerja Untuk mengendalikan Obito Setelah itu Ia menyuruh Kirigakure Untuk menculik gadis Yang Obito cintai Yaitu yang bernama Rino Hara Dan sekaligus Ia menyegal ekor tiga Kedalam tubuh dirinya Ia kemudian Sontak dimanipulasi Sehingga Rin akan mati Yaitu tepatnya Di tangan teman Obito Yaitu yang bernama Kakashi Hatake Sementara Obito Direncanakan Untuk melihat kejadiannya Didorong putus asa Obito Menawarkan jasanya Kepada Madara Madara Membiberkan kepada Obito Sejarah sage Dari enam jalan Dan juga sepuluh ekor Rincian dari rencana Bogen Sokayominya Dan berbagai teknik Yang Obito perlukan Sebagai tindakan terakhir Yang meninggalkan Zesu Hitam Yang pada saat itulah Madara lantas percaya Bahwa Zesu Hitam Yaitu adalah kehendaknya Yang berfungsi Untuk memberikan Bibingan tambahan Untuk Obito Jika ia membutuhkannya Dengan itu Madara terputus Dari petung iblis Dan juga dengan nafas terakhirnya Madara mempercayakan Semuanya kepada Obito Untuk menggunakan namanya Sebagai Madara Uchiha Tak lama kemudian Obito Sontak berhasil Menjalankan Semua rencana Madara Yaitu dengan Sangatlah baik Namun pada suatu Kejadian Nagato menggunakan Rinne Tensei nya Kepada seluruh penduduk Konoha yang telah Ia bunuh Dan seharusnya Rinne Tensei yang ia gunakan Sebenarnya dipakai Untuk menghidupkan Madara Nagato memilih jalannya sendiri Karena pada saat itu Naruto Berhasil menyadarkannya Sehingga Nagato memilih Ia itu untuk tidak Menghidupkan Madara Melainkan ia memilih Untuk menghidupkan Orang-orang Konoha Namun fakta Berkata lain Madara berhasil Yang dibangkitkan Dalam bentuk Menyet Edo Tensei Yang semuanya dilakukan Oleh Kabuto Kabuto membangkitkan Madara Untuk memperkuat Prajurit perangnya Karena pada saat itu Dunia ninja Sedang dalam kondisi peperangan Madara tidak berharap Bahwa ia dibangkitkan Dengan cara jurus Edo Tensei Yang ia harapkan Bahwa ia dibangkitkan Dengan jurus Rinne Tensei Yang dimiliki oleh Nagato Pada saat itu Semua Shinobi Bertarung melawan Madara Obito Dan juga Kabuto Pertarungan Madara Sangatlah menarik Ketika ia menghadapi Seluruh aliansi Shinobi Mengingat dimana Ia mengeluarkan Dua meteor dari langit Ia tutup menghacurkan Seluruh Shinobi Yang ada di hadapannya Ia juga melawan Lima Kage Dengan seorang diri Namun Ia juga Sontak berhasil Memenangkan pertarungan Dan mengatakan Bahwa kelima Kage tersebut Tidak sebalik dengan dirinya Namun pada suatu kejadian Kabuto Berhasil di kalahkan Oleh Itachi Yang membuat Jutsu Edo Tensei Berhasil diberhentikan Membuat semua Shinobi Edo Tensei Kembali mati Dan juga Tidak berfungsi Namun hanya Madara Satu-satunya Yang berhasil Memanfaatkan Jutsu Edo Tensei Kabuto tersebut Untuk kebangkitan dirinya Menjadi hidup Seseotunya Disini Rencana Madara Untuk menggapai Mugen Tsukoyomi Perlahan-lahan Mulai berhasil Dan sesuai dengan Apa yang ia harapkan Namun ketika Madara Sontak menjadi seorang Jinchuriki Jubi Hal yang tidak terduga Pun terjadi Dimana Obito Menghianati Madara Setelah ia mendengarkan Ucapan dari seorang Uzumaki Naruto Setelah itu Madara kemudian Membocorkan Semua rahasianya Yang dimilikinya Kepada Obito Bahwa ia hanya Mengendalikan Obito Sejauh ini Dan kematian Rin Ia juga yang telah Merencanakannya Yang membuat Obito Menyesali segala perbuatan Yang telah ia lakukan Kepada dunia ninja Disini Madara berhasil kembali Mendapatkan Kedua mata rindeganya Dan membuat ia Sotak mengaktifkan Recara mata bulannya Atau Mugen Tsukoyomi Setelah Mugen Tsukoyomi Diaktifkan Semua Shinobi Tertidur Dan mereka semua Bermimpi Di dalam Shinju Yang dimiliki Madara Namun tiba-tiba Jesuita menyerang Madara Dari arah belakangnya Yang membuat Madara ini Sotak tidak bisa bergerak Sekaligus Ia tidak menyangka Bahwa kehandaknya sendiri Bisa menyerangnya Jesuita Lalu menerangkan semuanya Bahwa rencana Madara Adalah karangan Yang telah dibuatnya Dan juga mengatakan Bahwa dirinya Merupakan kehandak Dari sang leluhun cakra Yaitu adalah Kaguya Madara seketika itu Sotak menyesali Segala perbuatannya Dan juga ia harus Merelakan dirinya Sebagai Shinobi Yang telah dicap gagal Yaitu oleh seluruh Kelangan Shinobi Sampai pada kematiannya Madara kembali bertemu Dengan Hashirama Dan juga ia mengakui Kesalahannya Dan sekaligus Ia menganggap Bahwa Hashirama adalah Sebagai sahabat perak Untuk dirinya sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!